hai hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum bertemu kembali dengan saya Rumanas Prasetyo masih dalam rangkaian video tutorial di channel kawan Excel Selamat pagi kawan hari Sabtu ini ya Sabtu 3 Juni 2023 kita mainin sebentar dengan power biaya lama enggak pakai atau bikin video tutorial di power biaya jadi langsung ke kasus yang ditanyain ke temen kemarin kasusnya enggak terlalu rumit sebenarnya hanya masalah teknikal biasa jadi power biaya cuman karena memang keterbatasan waktu dan apa ya ya waktu yang enggak bisa saya tinggalkan kerjaan saya sehari-hari jadi baru sekarang bisa bikin jadi yang dipertanyakan adalah sebagai berikut taruhlah saya mempunyai satu tabel saya namanya ini dengan tabel dami ini ya tabel dami dengan dua kolom yaitu tanggal dan nilai tanggal di sini ada satu Januari Februari Maret April ya dengan nilai yang masing-masing tertera di sini kebutuhan yang diinginkan adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan nilai yang selalu di akhir ya Pak silakan Pak ya Sabtu pagi kawan di warung saya yang kecil ini selalu banyak orang yang lewat dan menyapa ya menyapa juga rezekiannya kawan Oke balik lagi ke laptop jadi yang diinginkan adalah angka yang yang selalu muncul adalah 445 meskipun kita menggunakan visual slicer atau yang lain siangka 445 tidak terpengaruh Oke langsung saja ke contoh mungkin yang bisa biar bisa dipahami jadi saat kita membuat satu card di sini ya saya klik pada card di sini akan muncul blueprint dari card seperti ini kita tinggal menempelkan item dari meskipun yang sudah kita buat ya jadi karena kita belum mempunyai meskipun kita buat dulu satu meskipun saya kecilkan dulu ini ya saya besarkan dikit biar fit di layar ya karena memang resolusi beda ini iya mau waktu sebentar Oke seperti ini Oke saya klik kanan di sini kita tabelnya klik kanan kemudian klik pada new measure saya tunggu dulu pop-upnya muncul ya meskipun muncul saya tekan ctrl dan tanda plus untuk membesarkan seperti ini meskipun saya kasih nama dengan nilai terakhir ya terakhir di Makan kadang-kadang teman-teman butuh satu angka yang memang terakhir kali di input yang untuk dianalisa atau dilakukan perhitungan jadi nanti teman-teman bisa menggunakan alternatif cara ini ya ini terakhir saya tekan shift dan enter kemudian saya pakai value saja ya values membutuhkan satu parameter yaitu apa namanya kolom ya jadi satu setabel dummy dari nilai yang nanti akan saya ambil ya kemudian saya tutup kurung ini saya bungkus dulu dengan Calculate ya Calculate nah seperti ini saya tekan shift enter kemudian kita tambahkan filter pada Calculate ini dengan kriteria dimana adalah tabel dummy untuk tanggalnya akan selalu sama dengan tanggal maksimum atau tanggal terbesar pada tabel dummy tersebut ya tabel dummy tanggal kan nilai tapi tanggal tanggal ya seperti ini tutup kurung shift enter tutup kurung lagi ah Max ini kebanyakan satu ya seperti ini shift enter Oh ya sudah ya kita tekan yang terseja Hai mesernya akan dievaluasi dan kita nanti tinggal menarik apa yang ada di mesin yang kita buat kebarusan yaitu nilai terakhir sini tinggal klik dan drag pada kartunya disini maka akan muncul nilai 445 sesuai dengan ini ya apa namanya tabel yang kita punya tadi nilai terakhirnya adalah 45 ya sotong goreng tahu bulat saya buat sementara temen-temen ya ya enggak mengganggu konsentrasi ya Pak semoga lari setahu bulannya Pak ya balik lagi ya jadi nilai terakhirnya 445 sebenarnya kalau hanya visual seperti ini mungkin tugas yang di di apa ya atau bukan tugasnya pertanyaan ditanyakan sudah bisa terjawab akan tetapi saat kita membuat visual yang lain misalnya kita buat suatu visual slicer disini ya sisa telit dulu saya buat slicer nya saya klik muncul kanvasnya slicer disini kemudian saya klik pada slicer nya kemudian saya klik dan drag pada tanggal disini ya klik dan drag disini akan muncul satu fasilitas slicer yang bisa kita pakai kita klik pada bagian visualization disini saya pilih pada slicer setting saya tampilkan pada drop-down disini ya ya seperti ini saat saya klik dan drag seperti ini akan muncul tanggal-tanggal yang sudah kita buat di tabel tadi masalahnya saat saya klik pada salah satu bagian di slicer disini misalnya saya klik pada januari maka ini ngikut berubah temen-temen ya angka disini ikut berubah karena memang pada dasarnya sifat dari sidaks adalah eh dia strata pertamanya atau filter hirarki filter paling tingginya adalah visual ya jadi visualnya dulu di berlakukan pada filtering tabel baru kemudian daxnya mengambil alihnya jadi saat saya ubah menjadi Februari pun disini ini juga mengikuti ini juga mengikuti ini juga mengikuti sedangkan yang diinginkan adalah si tampilan ini tidak mau tidak terpengaruh dengan eh apapun yang kita pilih pada visual yang lain caranya bagaimana semuanya sederhana ya teman-teman klik pada slicer nya disini kemudian klik pada tab format disini teman-teman bisa lihat pada edit interaction disini saat saya klik ya eh tombolnya tidak aktif disini tidak muncul tanda filter tadi yang saya eh eh mungkin saya tampilkan tadi ya tapi saat menklik pada takta edit interaction seperti ini akan muncul tanda filter gimana artinya eh visual ini terfilter dan aktif dengan si slicer disini untuk mematikan seperti apa kita klik pada tanda bulatan disini kita klik nanda seperti ini sehingga dia berwarna hitam nah saat sudah berwarna hitam seperti ini kita matikan dengan edit interaction kita pilih tanggal berapapun disini dia tidak akan terpengaruh ya masih tetap 445 atau angka terakhir yang di input di tabelnya ya seperti ini jadi buat teman-teman yang kemarin bingung bagaimana cara membuat tampilan agar bisa tampil ini ya bisa tampil Oh apa namanya tampil menampilkan angka yang paling terakhir di visualnya bisa menerapkan cara ini atau cara tersebut ya jadi gampang saja kita matikan saja untuk filternya sehingga menampilkan angka terakhir dari hasil sih ini ya sidaksnya jadi visualnya tidak berpengaruh pada si ininya si apa namanya tampilan dari nilai terakhirnya gitu ya teman-teman ya mudah-mudahan tutorialnya bisa dipahami buat teman-teman yang baru belajar Power BI desktop tetap semangat sih untuk mengapa ngulik ya mencari-cari apa yang bisa kita eksplor dari Power BI desktop memang beberapa pengguna Excel ada yang masih bingung dengan Power BI desktop karena memang yang dipakai adalah DAX bukan lagi formula Excel dan orientasinya pun kalau Excel kan sel-bay sel ya sedangkan untuk DAX adalah by kolomnya Oke nanti akan kita bahas pada tutorial berikutnya bagaimana cara mengulik ya DAX dan apa-apa yang ada di Power BI mudah-mudahan itu bermanfaat bagi teman-teman yang punya teman atau kawan lain yang mempunyai masalah yang sama dengan pemecahan video tutorial saya yang barisan saya sampaikan disini silahkan di share video tutorial ini mudah-mudahan ilmu yang saya share disini bermanfaat buat teman-teman yang membutuhkan solusi ya oke teman-teman bertembali dengan saya Rumanas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial mengenai Excel dan Power BI di channel kawan Excel tetap semangat tetap melakukan kebaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton